Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shin Yung bagian 43 Laki-laki berani berbuat harus berani menanggung akibatnya Katanya dengan nada mengejek Ya bilang ya, tidak bilang tidak Mengapa kau tak berani buka suara? Bukankah tiap koi esian O chenggu sin sebinasa dalam tanganmu, benarkah begitu? Jawab Bukiai sebenarnya tidak tahu kera bagaimana adik O chenggu menemui ajalnya Maka itu, ia tidak bisa mengatakan secara jelas Tapi dalam bingungnya, Sian Ietong menganggap pemuda itu sudah tahu rahasianya Mukanya pucat pasti tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya Orang-orang yang mengenal Sian Ietong tahu bahwa dia sangat pandai bicara Maka itu, melihat dari paras mukanya, sikap dan terkancingnya mulut pemimpin Hwa Asan Pei itu Mau tak mau dia percaya apa yang dikatakan Bukiai Bahwa pemuda itu sudah menindih jalan pernapasan Sian Ietong dengan Lue Okang yang sangat tinggi Tidak diketahui oleh siapapun jua kecuali mereka berdua Yang paling malu adalah orang-orang Hwa Asan Pei Pemimpin mereka dicaci oleh seorang pemuda tanpa mampu memeladiri Di mana muka mereka harus ditaruh Tapi ada juga sejumlah orang yang berpendapat lain Mereka mengenal Sian Ietong sebagai manusia yang banyak akalnya Mungkin sikapnya itu hanya satu siasat yang berisi tipu untuk membalas sehebat-hebatnya Sementara itu, Bukiai sudah memaki lagi Menurut kebiasaan, orang-orang rimba persilatan membalas budi dengan budi, kejahatan dengan kejahatan Tiap Koi Asian anggota bengkau Kau adalah seorang yang berhutang budi terhadap bengkau Tapi lihatlah Hari ini kau mengajak orang-orang partaimu untuk menyerang bengkau Orang menolong jiwamu Kau berbalik mencelakai adik orang itu Manusia rendah Kau lebih rendah daripada binatang Mukamu tebal, begitu punya tebal hingga kau masih ada muka untuk menjadi ciang bunjin dari sebuah partai besar Bukiai mencaci sesuka hati, tanpa dibalas Kalau Aung Sin Sele masih hidup dan berada di sini, ia pasti akan merasa puas Pikirnya Sesudah memaki beberapa lama lagi, ia berkata di dalam hati Sekarang cukuplah Hari ini aku mengampuni jiwanya Biarlah di lain hari aku berhitungan lagi dengan dia Memikir begitu, ia lantas saja menarik pulang tenaga telapak tangannya yang digunakan untuk menekan siang ietong Binatang Hari ini aku menitipkan kepalamu di atas lehermu untuk sementara waktu Hampir berbareng dada siang ietong lega Bangsat kecil Rasakan ini Teriaknya seraya menotok Bukiai dengan gagang kipas, sambil melompat ke samping Mendadak Bukiai mengendus bebawan kepalanya tiba-tiba pusing, kakinya lemas dan ia terhuyung-huyung Ia merasa matanya berkunang-kunang dan dunia seolah-olah terbalik Bangsat kecil Caci siang ietong Sekarang kau boleh belajar kenal dengan lihainya yang coaseng siapek Ia melompat dan lima jari tangan kirinya sudah mencengkram yang ietong Di bawah ketiak Bukiai Tapi ia terkejut karena tangannya seolah-olah mencengkram ikan yang licin dan ia tak bisa menggunakan luokangnya Melihat pimpinan mereka berada di atas angin, orang-orang Hwa Sanpei bersorak-sorai dan teriak-teriak Lihatlah lihainya yang coaseng siapek Sian ietong bun, hajar Bangsat kecil Akhirnya kau roboh juga Di antara tampik sorak, tiba-tiba Bukiai tersenyum dan meniup muka Sian ietong Hampir berbareng Sian ietong mengendus bebawan wangi amis dan kepalanya puyeng Hatinya mencelos kagetnya seperti disambar geledek Baru saja ia mau berteriak, Bukiai sudah mengebut kedua lututnya dengan tangan baju sehingga dia roboh berlutut di hadapan pemuda itu Kejadian ini diluar dugaan semua orang Terang-terang mereka lihat Bukiai terluka berat dan badannya bergoyang-goyang Mengapa terjadi perubahan itu? Apakah pemuda itu mempunyai ilmu siluman? Sementara itu sesudah mengambil kipas dari tangan Sian ietong Bukiai tertawa terbahak-bahak Kalian lihatlah Teriaknya sambil mengacungkan kipas itu H.W.A. San P menamakan diri sebagai partai yang lurus bersih Siapanya anak memimpin partai itu memiliki ilmu penyebar racun Dengan sebelah tangan ia membuka kipas itu yang diatasnya terdapat lukisan puncak gunung H.W.A. San Dengan beberapa baris sajak yang indah bunyinya dan indah pula huruf-hurufnya Tak seorang pun akan menduga bahwa dalam kipas yang seindah ini bersembunyi alat rahasia untuk melepaskan racun yang hebat Katanya Seraya menghampiri sebuah pohon bunga dan menotok batangnya dengan gagang kipas Dalam sekejap semua bunga layu dan rontok Sedang warna daunnya pun segera berubah kuning Semua orang kaget Di dalam hati mereka bertanya-tanya Racun apa yang disimpan di kipas itu? Dengan mendekam di muka bumi Sian ietong menjerit-jerit seperti babi dipotong Ah, ah! Suaranya menyayat hati Menurut Pantas Biarpun dipotong sungguhan seorang yang berkedudukan seperti dia Harus bisa menahan sakit Tak boleh ia menjerit-jerit di hadapan banyak orang Setiap jeritan berarti digaploknya muka orang-orang Hwa Asanpei Lekas-lekas bunuh aku Teriaknya Lekas, lekas, aku bisa menghilangkan rasa sakitmu Kata Bukie Tapi sebelum tahu racun apa yang digunakan olehmu Aku tidak berdaya Racun-racun Kim Cham Kou Tok Aduh Bunuhlah aku lekas Ia sesambat Kata-kata Kim Cham Kou Tok Tidak mempengaruhi orang-orang muda Tapi orang-orang yang lebih tua lantas berubah paras mukanya Mereka yang mempunyai rasa keadilan lantas mencaci Kim Cham Kou Tok Keluaran Provinsi KW Ichiu Adalah salah satu racun terhebat di dunia Penderitaan orang yang kena racun itu tak mungkin dilukiskan Sekujur badannya seperti digigit oleh berlaksa kutub racun Racun itu memuakan orang-orang rimba persilatan yang baik-baik Karena sukar didapat Banyak orang hanya pernah mendengar namanya Sekarang, dengan menyaksikan penderitaan Sian Ie Tong Mereka baru tahu lihainya Kim Cham Kou Tok Apa kau tahu kera bagaimana racunmu berbalik makan tuan? Tanya Bukie Bunuh aku Bunuhlah Aku tak tahu Teriaknya sambil bergulingan Kau melepaskan racun itu kepadaku Tapi aku berhasil menolaknya dengan menggunakan lewekang dan lalu balas menghantam kau Kata Bukie Sekarang apa lagi yang mau dikatakan olohmu? Ya Pembalasan Pembalasan Jeritnya Seraya mencengkram tenggorokannya untuk mencoba bunuh diri Tapi tenaganya habis Sekuat tenaganya ia coba membenturkan kepala di tanah Tapi ia gagal lagi Disinilah lihainya Kim Cham Kou Tok Panca Indra si korban makin tajam Tapi tenaganya habis Sehingga mau hidup tidak bisa Mau mati pun tidak mungkin Dari mana Sian Ie Tong mendapat racun itu? Pada waktu mau menghembuskan napasnya yang penghabisan Karena cintanya yang tiada terbatas Au Cheng Go telah memohon kepada Au Cheng Go Supaya kakak itu suka melindungi Sian Ie Tong Karena terpaksa, Seng kakak memberi janjinya Istri Au Cheng Go, Au Lan Kou, Gusar dan Diam Diam meracuni Sian Ie Tong dengan Kim Cham Kou Tok Belakangan, sebab sudah berjanji, Au Cheng Go menolong juga manusia itu Sian Ie Tong ternyata licik luar biasa Waktu berobat di rumah tiap koi Sian Selagi orang meleng, ia mencuri dua pasang ulat sutra emas yang lalu dipiara menurut peraturan dan dibuat menjadi bubuk racun Kemudian ia memasang alat rahasia di kipasnya untuk menyimpan racun itu Yang bisa disembur keluar dengan bantuan tenaga dalamnya Tadi, karena ditindih dengan luakang bukye, ia tak bisa bergerak Tapi begitu lekas pemuda itu menarik pulang tekanannya, ia segera saja melepaskan racun Untung besar bukye memiliki luakang yang sangat kuat Pada detik yang berbahaya, mereka menahan nafas, mengerahkan semua hawa tulen dan bahkan bisa menyembur balik racun itu ke badan Sian Ie Tong Kalau badannya kurang kuat, maka yang akan menjerit-jerit bukannya Sian Ie Tong, tapi ia sendiri Sesudah mempelajari Tok Kang dari Ong Lan Kou, bukye tahu lihainya Kim Cham Kou Tok Diam-diam ia mengalirkan hawa tulen di seluruh badannya dan setelah merasakan sesuatu yang luar biasa, barulah hatinya lega Melihat penderitaan Sian Ie Tong, di dalam hatinya merasa kasihan Menolong, aku akan menolong, tapi dia harus lebih dahulu mengakui segala kedosaannya Pikirnya, maka itu ia lantas saja berkata Aku tahu kero mengobati orang yang kena racun Kim Cham Kou Tok Tapi sebelum ditolong, kau harus menjawab sejujurnya setiap pertanyaanku Jika kau berdusta, aku takkan memperdulikan kau lagi Kau akan menderita tujuh hari tujuh malam, sehingga dagingmu rusak dan tulang-tulangmu kelihatan Walaupun terpaksa, otak Sian Ie Tong tetap tenang Daulu Wong Lankou pernah mengatakan dagingku akan rusak dan tulang-tulangku kelihatan Sesudah aku menderita tujuh hari tujuh malam Katanya di dalam hati Bagaimana bocah itu bisa tahu Tapi ia tak percaya Bukie mempunyai kepandayan yang menyamai kepandayan O Cenggu Kau-kau, takkan bisa menolongku Katanya terputus-putus Bukie tersenyum Dengan gagang kipas, ia menotok Sian Ie Tong Aku akan membuat lubang di sini dan akan memasukkan obat ke dalam lubang Katanya Benar, kau benar Teriak Sian Ie Tong Nah, kalau kau mau hidup, lekaslah ceritakan segala kedosaanmu Kata Bukie Sambil menggigit bibir, Sian Ie Tong mengawasi pemuda itu Tidak Katanya dengan suara gemetar Baiklah Kata Bukie Seraya mengibas tangannya Kau rebahkan di sini tujuh hari tujuh malam Ya, ya aku-aku cerita Sesambat Sian Ie Tong Tapi, mulutnya tetap terkancing Biar bagaimanapun Jua, terutama mengingat kedudukannya sebagai Chiang Bun Jin dari sebuah partai besar Ia merasa tak sanggup untuk menceritakan perbuatan-perbuatannya yang terkutuk di hadapan ratusan tokoh rimba persilatan Tiba-tiba, berbareng dengan Siulan Nyaring, dua orang, satu Jangkung dan satu Kate Melompat keluar dari barisan Hwa Sanpe dan berdua di depan Bukie Mereka berusia lima puluh tahun lebih dan masing-masing mencekal sebatang golok Orang Sikhen Kata Siket Orang Hwa Sanpe boleh dibunuh, tidak boleh dihina Perbuatanmu terhadap Chiang Bun Jin kami bukan perbuatan seorang gagah Bukie merangkap kedua tangannya dan bertanya Bolehkah aku mendapat tahu si dan nama besar kedua Chiang Pue? Derajatmu masih belum cukup untuk mengetahui nama kami berdua Kata Siket seraya membungkuk untuk mendukung Sian Ietong Bukie mendorong Siket dan Siket terhuyung Hati-hati kau Katanya Badannya penuh racun dan kalau kena sedikit saja, kau akan menderita seperti dia Siket terkejut dan berdiri terpaku Tolong Tolong aku Jerit Sian Ietong Pek Goan Pek Suko Hanya pesuko yang dibinasakan olehku dengan Kim Cham Kau Tok Tidak ada orang lain lagi tidak ada Pek Goan dibinasakan olehmu Menegasi Kate Apa benar? Tapi mengapa kau mengatakan bahwa ia mati dalam tangan orang-orang Bengkau? Pek Suko Ampun Jerit Sian Ietong sambil manggut-manggutkan kepalanya Pek Suko, kau mati secara mengenaskan Tapi siapa suruh kau memaksa aku untuk mengakui urusan nona ou? Suhu pasti tak akan mengampuni aku, tiada jalan lain aku, aku terpaksa Pesuheng Ampun Tanda petik Ia mencengkram ternggorokannya, tapi tenaganya habis Dengan napas tersengal-sengal, ia berkata pula Sesudah mencelakai kau, jalan satu-satunya untukku adalah menumplak kedosaan di atas pundak Bengkau Tapi-tapi, aku sudah membakar banyak uang-uangan untuk rohmu Aku sudah membuat sembahyangan besar, aku terus menunjang penghidupan anak istrimu Mengapa kau masih minta ganti jiwa ampun? Ketika itu langit cerah dan matahari memancarkan sinarnya yang gilang gemilang Tapi mendengar jerit-jeritan Sian Ietong, banyak orang menggigil seperti kedinginan Roh Pek Goan seolah-olah berada di tempat itu Pengakuan yang tak diduga-duga itu sudah keluar dari mulut Sian Ietong Sebab dalam penderitaannya, ia ingat penderitaan Pek Goan Biarpun Oung Cheng Yo mati, Nona itu bukan mati dalam tangannya Ia mati bunuh diri Tapi Pek Goan binasa karena diracuni olehnya sendiri Maka itu ia merasa tak ada kedosaannya terhadap Nona Yo Dalam penderitaannya yang maha hebat itu di dalam otaknya hanya teringat Pek Goan Dan Roh Suheng itu seolah-olah berdiri di depannya untuk menagih utang Buk Ye tak mengenal Pek Goan Tapi dari pengakuan Sian Ietong, ia tahu bahwa segala kedosaan telah ditimpakan ke pundak di Bengkau Mungkin sekali tulis sertanya Hwa Asan P dalam gerakan membasmi Bengkau adalah untuk balas sakit hatinya Pek Goan Memikir begitu, ia lantas berkata dengan suara nyaring Para Ciam Pue dari Hwa Asan P, dengarlah Pek Goan Suhu bukan dicekali oleh orang Bengkau Kalau sudah salah mereka orang, tiba-tiba bagaikan kilat orang tua yang bertubuh jangkung mengangkat goloknya dan membacok leher Sian Ietong Tapi Buk Ye mendahului, dengan gagang kipas ia menotol badan golok yang lantas saja terpental dan menancap di tanah Perlu apa kau camput tangan? Bentak si jangkung dengan gusar Dia pengkhianat partai Siapapun juga boleh membinasakannya Aku sudah berjanji untuk mengobati dia Kata Buk Ye Perkataan yang sudah diucapkan tidak bisa diabaikan dengan begitu saja Urusan dalam partai bisa dibereskan sesudah kalian pulang ke Hwa Asan Sutue, perkataan dia ada benarnya juga Kata si Kate sambil menendang punggung Sian Ietong Tendangan yang sangat keras itu bukan saja mampir tepat di Tua Tui Hiat Tapi juga telah melontarkan tubuh Sian Ietong yang kemudian ambruk di depan barisan Hwa Asan Pei Pukulan pada Tua Tui Hiat sakit bukan main, tapi Sian Ietong sudah tidak bisa berteriak lagi Ia berguling-guling sambil menahan sakit, tapi tak seorang pun berani menolong, sebab mereka takut ketularan racun Kami berdua adalah paman guru Sian Ietong Kata si Kate kepada Buki Bahwa kau sudah membuat terang satu perkara besar dalam partai kami Sehingga sakit hatinya pek, Golan Sutik bisa terbalas Aku merasa sangat berterima kasih Sehabis berkata begitu, ia menyoja sambil membungku Si jangkung buru-buru ikut menyoja Mendadak si Kate mengibas goloknya dan berkata Tapi, sebabkah sudah merusak nama harumnya Hwa Asan Pei Maka tak ada jalan lain bagi kami berdua daripada mengadu jiwa dengan kau Yang bersih tetap bersih, yang kotor tinggal kotor Kalau dalam sebuah partai muncul seorang jahat Nama partai tersebut tidak rusak karena adanya orang jahat itu Mengapa kalian berpandangan begitu sempit? Bagaimana pendapatmu? Apakah kejadian itu tidak menodai nama Hwa Asan Pei? Tanya si jangkung Tidak, tentu saja tidak Jawabnya Suka Kata si jangkung Bocah itu mengatakan tidak menodai partai kita Ku rasa lebih baik kita bikin habis urusan ini Si jangkung adalah seorang jujur terhadap bu Kiet Ia agak jari Tidak, tidak Bentak si Kiet Lebih dahulu singkirkan hinaan dari luar Kemudian barulah menyapu bersih pintu kita Kalau hari ini Hwa Asan Pei tidak berhasil menjatuhkan bocah itu Kita tidak bisa berdiri lagi dalam rimba persilatan Baiklah Kata si jangkung Eh, bocah Kami berdua mau mengerubuti kau Jika kau rasa tidak cukup adil Paling benar siang-siang kau mengaku kalah Si Kiet mengerutkan alisnya dan membentak Sute Si jangkung girang tak kepalang Kalau kami mengerubuti kau Kau pasti tak bisa hidup lagi Teriaknya Katanya Kami berdua mempunyai ilmu golok yang dinamakan Liang Gie Tsu Hoat Kau pasti kalah Aku harap kau tidak menyesal Aku hanya mengharap kedua ciampu Suka menaruh belas kasihan Golok tidak mengenal belas kasihan Kata si jangkung Begitu bertempur golok kami tak mau mensungkan-sungkan lagi Kulihatkah seorang yang baik Aku tidak sampai hati jika pasti membaco kau Sute Jangan rewel Bentak si Kiet Aku hanya minta supaya ia berhati-hati Kata si jangkung Liang Gie Tsu Hoat kita lain dari yang lain Tutup mulut Bentak si Kiet Ia berpaling kepada Bukie dan berteriak Sambutlah Hampir berbareng Goloknya menyambar Bukie mengangkat kipas Sian Ietong dan mendorong belakang golok Tidak bisa Teriak si jangkung Kalau begini, aku lebih suka tidak bertempur Mengapa? Tanya Bukie Kipas itu ada racunnya, bisa-bisa kita celaka semua Jawabnya Benar Kata Bukie Benda yang begini beracun tidak boleh dibiarkan lama-lama di dunia Ia menjepit kipas itu dengan telunjuk dan jari tengah menimpuk ke bawah Belas Kipas amblas ke dalam tanah dan apa yang terlihat hanyalah lubang kecil Sin Kang sehebat itu tak akan dapat dilakukan oleh siapapun jua yang berada di lapangan itu Tanpa merasa semua orang bersorak-sorai Sambil menjepit golok di bawah ketiaknya si jangkung menepuk tangan Ambilah senjata Katanya Bukie berwatak sederhana dan ia sebenarnya tak ingin menonjol-nonjolkan kebenarannya di hadapan orang Tapi keadaan sekarang sangat luar biasa Jika ia tak memperlihatkan Sin Kang dan menaklukan semua orang Ia tak akan bisa mencapai tujuannya untuk menghentikan permusuhan Senjata apa yang Ciam Pue anggap pantas digunakan oleh ku? Tanyanya Si jangkung menepuk pundak Bukie dua kali Bocah, kau mempunyai sifat yang menarik Katanya sambil tertawa Kau boleh menggunakan senjata apapun jua Perlu apa kau tanya aku Bukie tahu bahwa tepukan itu tak bermaksud jahat Tapi orang yang menonton kaget bukan main Sebab kalau si jangkung menggunakan tenaga dalam Pemuda itu bisa terluka berat Mereka tak tahu bahwa Bukie sudah melindungi sekujur tubuhnya dengan Sin Kang Sehingga andai kata si jangkung berlaku curang Ia tak akan berhasil Karena pemuda itu tak lantas menjawab Kakek itu berkata pula Apakah kau akan turut perkataanku jika aku menyebut senjata? Ya Jawabnya sambil tersenyum Bocah, kau memiliki ilmu silat yang sangat tinggi dan kau tentu mehir dalam delapan belas senjata Kata si jangkung Tapi sangat keterlaluan jika kau meladani kami berdua dengan tangan kosong Tangan kosong juga boleh Kata Bukie Si jangkung menyapu seluruh lapangan matanya Ia ingin cari senjata yang aneh Tiba-tiba ia lihat beberapa buah batu besar di sudut sebelah kiri Berat setiap batu kira-kira 200 atau 300 kati Aku bersedia untuk mengalah terhadapmu dan kau boleh menggunakan senjata yang sangat berat itu Katanya Seraya menudin beberapa batu itu Sehabis berkata begitu, ia menungak dan tertawa terbahak-bahak Ia hanya berguyon Batu-batu itu bukan saja sangat berat dan takkan bisa diangkat oleh manusia biasa Tapi juga tak ada pegangannya, tidak bergagang seperti senjata biasa Sehingga sangat mustahil bisa digunakan sebagai senjata Tapi di luar dugaan sambil tersenyum Bukie berkata Senjata itu agak luar biasa Lo-o-ciam Pue kelihatannya ingin menjajal kepandaianku Seraya berkata begitu, ia menghampiri batu itu Si jangkung menggoyang-goyangkan tangannya Aku hanya main-main Teriaknya Ambilah pedang untuk melayani kami Pemuda itu tak menjawab dan berjalan terus Sekali menggerakkan tangan kirinya Ia menyangga sebuah batu yang paling besar dan sesudah memutar badan Ia berseru Jiye-wiye, ayolah Ia melompat tinggi dan di lain saat sudah berhadapan dengan kedua kakek itu Semua orang mengawasi dengan mulut ternganga Mereka begitu kaget sehingga mereka lupa untuk menepuk tangan Hebat! Sungguh hebat! Kata si jangkung Seraya mengurut jenggotnya Si kakek tahu bahwa hari ini mereka bertemu dengan lawan terberat Apa nama besar mereka berdua akan dapat dipertahankan masih merupakan satu pertanyaan Sesudah menarik nafas dalam-dalam, ia maju Sambutlah! Katanya Seraya membacok dengan golok yang bersinar putih Suko, apa benar-benar kita berkelai? Tanya si jangkung Kau kira main-main? Si kakek balas menanya Bacokannya yang pertama dengan mudah sudah dikelit bukie Mendengar jawaban sukonya, si jangkung segera menyabet dengan golok cengkong tu yang bersinar hijau Bagus! Seru bukie sambil memapaki dengan batunya Terang! Letupan api berhamburan Hampir berbaring, bukie mendorong batu ke depan Sun sui tui chou? Teriak si jangkung Bocah, senjata batu juga ada jurus-jurusnya Sun sui tui chou dengan mengikuti aliran air mendorong perahu Sute, hun tunit po Bentak si kakek seraya membuat setengah lingkaran dengan goloknya dan membabat bukie Tayet seng beng Liang dia hok tek Menyambung si jangkung sambil mengirim beberapa serangan Jip go at hoi beng Menyambut si kakek Dengan saling sahut menyebutkan namanya pukulan, mereka menyerang Sambil mengerahkan kiu yang sin keng Bukie memutar-mutar batu itu seperti sebutir peluru Tenaga serangan Liang Gie Chu Hoat sangat besar, tapi walaupun tenaga pemuda itu lebih besar lagi Dengan melompat kian kemari, ia menyambut setiap serangan dien tiap bacokan menghantam batu sehingga letupan api berhamburan tak henti-hentinya Sesudah bertempur beberapa lama, mendadak bukie melontarkan batu itu ke tengah-tengah udara dan kedua tangannya menyambar leher si kakek dan si jangkung Sesudah mencengkram jalan darah kedua kakek itu sehingga mereka tak bisa bergerak lagi, ia melompat ke belakang Di lain saat batu yang beratnya kira-kira 300 kati itu meluncur ke bawah, ke arah kepala kedua jago Semua orang terkesiap Pada detik berbahaya, bukie melompat maju dan menepuk batu itu yang lantas saja terpental dan jatuh samblas di dalam tanah Ia tertawa dan sambil menepuk pundak kedua kakek itu, ia berkata Jie wialo ociampu e jangan bingung, boampu e hana i mein mein Paras muka si kei pucat bagaikan kertas Sudahlah, katanya dengan suara parau Tapi si jangkung menggelengkan kepalanya Tidak, ini tidak masuk hitungan Katanya Mengapa tidak masuk hitungan? Tanya bukie Kau mengalahkan kami dengan mengandalkan tenagamu yang besar Jawabnya Kau bukan menjatuhkan kami dengan menggunakan ilmu silat Kalau begitu kita boleh bertanding pula Kata bukie Boleh Kata si jangkung Tapi kita harus menggunakan satu care baru Kalau kau menang karena tenagamu yang besar, biarpun kalah Kami kalah dengan penasaran Bukankah demikian? Pemuda itu mengangguk Benar Katanya Tiba-tiba S.J. berteriak Malu Benar-benar malu Kakek jenggotan yang main padan berbalik mengatakan orang lain curang Si jangkung tertawa terbahak-bahak Bocah Katanya Orang sering kata yang rugi ialah yang untung Garam yang ditelan oleh ku lebih banyak daripada beras yang ditelan oleh mu Jembatan yang dilewati oleh ku lebih panjang daripada jalanan yang pernah dilalui oleh mu Bocah, tahu apa kau? Ia menengok kepada bukie dan berkata pula Kalau kau tidak setuju, kita boleh tidak usah bertanding lagi Dalam pertandingan tadi, kau tak kalah dan kami pun tak menang Seri saja Tiga puluh tahun kemudian, kita boleh berjumpa kembali Mendengar perkataan sutainya yang makin lama jadi makin gila Sikit buru-buru membentak Orang siken Kami mengaku kalah, kau boleh berbuat sesuka hati terhadap kami Boampoe sama sekali tidak mengandung niat kurang baik Kata bukie Dengan memeranikan hati Boampoe hanya ingin mendamaikan permusuhan antara partai Ciampoe dengan Bengkau Tak bisa Teriak si jangkung Aku belum ajukan usulku Mengapa kau lantas mundur? Sikit mengerutkan alisnya, tapi tidak mengatakan apa-apa Ia tahu, bahwa biarpun gial-gilaan, dengan mengandalkan ketebalan mukanya dan lidahnya Sutei itu sering membuat musuh menjadi pusing dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan Hari ini, dihadapan tokoh-tokoh rimba persilatan, kere-kere itu memang tidak bagus Tapi jika ia dapat menjatuhkan bukie, maka kemenangan itu sekiranya dapat juga digunakan untuk menebus dosa Bagaimana usul Ciampoe? Tanya bukie Ilmu golok yang terlihai dari Hwe Asan Pai dinamakan Hoan Liang Gie Tzu Hoat Jawabnya Lihainya Tzu Hoat itu sudah dirasai olehmu Tapi kau tak tahu, bahwa Kunlun Pai mempunyai ilmu pedang yang dinamakan Ceng Liang Gie Tiam Hoat Kelihayan ilmu ini dikatakan berendeng dengan Tzu Hoat dari Hwe Asan Pai Masing-masing mempunyai keunggulan sendiri-sendiri Manakala dua golok dan dua pedang dipersatukan menjadi satu, maka Im Negatif akan mendapat imbangan dari yang positif dan air akan membantu api Hai! Berkata sampai di sini, ia menggoyangkan kepalanya dan kemudian menambah dengan perlahan Hebat! Terlalu hebat, kau tak akan bisa melawan Mendengar begitu, Buk Ye lantas saja menengok ke barisan Kunlun Pai dan berkata Apakah Ciam Poe dari Kunlun Pai sudi memberi pelajaran kepadaku? Dalam Kunlun Pai kecuali Tye Him Sian Seng suami istri, tak ada lain orang yang bisa bekerja sama dengan kami berdua Kata si Jangkung Ku tak tahu apakah Ho Chiang Boon bernyali cukup besar atau tidak Seorang yang ingin menonton keramaian jadi girang sekali Dalam omongannya yang gila-gilaan, si Jangkung ternyata bukan manusia tolol Hota Ichiong dan Pan Shokhem mengawasi si Jangkung Mereka tak kenal dua kakek itu Sebagai paman guru Sian Ietong, kedua orang tua itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi Dan sudah tentu jarang berkelana dalam dunia Kang Ong Sihek yang jauh Meka tidaklah heran jika mereka belum pernah bertemu dengan kedua kakek itu Hota Ichiong dan Pan Shokhem sangat bersangsi Mereka tahu bahwa kedua kakek itu mau menyeret mereka ke dalam gelanggan Kalau menang, muka si Jangkung dan si Kate akan terang kembali Tapi kalau kalah hu Tak mungkin Mana bisa liang yekim hoat dari Kunlunpei kalah dari pemuda yang tak dikenal itu Melihat suami istri Hota Ichiong tidak lantas bergerak Si Jangkung lantas saja berteriak Oh 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 Suami istri ho dari Kunlunpei tidak berani bertempur dengan kau Kau tak usah heran Biarpun boleh juga, Ceng liang yekam hoat masih banyak cacatnya Dibandingkan dengan ilmu Golokami hoan liang yezu hoat masih lebih unggul setingkat dua tingkat Pan Shokhem gusat tak kepalang Dengan sekali melompat, ia sudah berada di tengah gelanggang Siapa si dan nama tuan yang besar? Tanyanya seraya menuding si Jangkung Aku pun si Ho Jawabnya Ho Ho Jin silahkan Perkataan itu disambut dengan gelap tertawa EJ sejumlah penonton Pan Shokhem dikenal sebagai Tai Siyang Chiang Bun Jin Dari Kunlunpei Selama puluhan tahun di daerah yang luasnya beberapa ratus li persegi ia berkuasa bagaikan raptu Maka itu, mana bisa ia menerima ejekan dihadapan orang banyak SRT Bagaikan kilatia menikam si Jangkung Di detik ini masih bertangan kosong Di lain detik pedangnya sudah menyambar dan ujung pedang hanya terpisah setengah kaki dari pundak lawan Si Jangkung terkesiap dan menyampok dengan goloknya Terang Pada saat terakhir berhasil memapaki bacokan jago betina itu Pan Shokhem menyerang dengan pukulan Kim Chiam Tau Chiat Jarum Mas melewati merah bahaya Sedangkan si Jangkung menyambut dengan Ban Chiat Pot Huk Laksana merah bahaya tidak datang lagi Kedua pukulan itu yang satu Cheng Yang lain Ho An Merupakan ilmu silat lianggie yang indah luar biasa Kalau tadi dalam menghadapi Kiyu Yang Sin Kang Si kakek tidak berdaya sekarang ia memperlihatkan kepandainya yang sangat tinggi Sebab pada hakikatnya Ia memang merupakan seorang ahli silat dari kelas utama Sesudah gebrakan pertama Masing-masing mundur setindak Mereka terkejut dan merasa kagum Mereka berlainan partai Berlainan ilmu dan belum pernah bertemu muka Tapi sesudah gebrakan itu Masing-masing yakin bahwa jika lianggie tuhoat bekerjasama Maka kerjasama itu akan menciptakan serupa ilmu silat yang tiada bandingannya dalam dunia Ketika itu Pan Shokam merasa seperti juga seorang yang selama hidupnya hidup kesepian Tiba-tiba bertemu dengan sahabat akrab Ia menengok kepada suaminya dan berkata Eh, kemana kau? Hota Ichiong adalah seorang suami yang selalu menurut perintah Seng Istri Tapi di hadapan orang banyak ia merasa jengah juga dan berusaha untuk menolong muka dengan memperlihatkan keangkerannya sebagai seorang Chiang Bun Jin Sambil mengeluarkan suara di hidung Perlahan-lahan ia menghampiri Seng Istri dengan didahului oleh empat kacung Satu membawa pedang Satu menyanggah himbesi dan dua orang memegang hudik tim Kebutan Begitu tiba di tengah gelanggang Keempat kacung itu membungkuk dan mundur Akan kemudian berdiri di belakang Hota Ichiong Pan Shokam melirik suaminya dan berkata Kita berempat coba main-main dengan bocah itu supaya dia mengenal lihainya ilmu silat HW Asan dan Kunlun Ia menengok dan mendadak mengeluarkan seruan tertahan Sambil mengawasi Bukie dengan mata membelalak, ia berkata Kau-kau Tanda petik Sebagaimana diketahui, pada empat tahun berselang, ia pernah bertemu dengan Bukie Walaupun sekarang dari kanak-kanak Bukie sudah menjadi seorang pemuda Badannya sudah berubah dan di atas bibirnya sudah tumbuh sedikit kumis Ia masih mengenali pemuda itu Apa tak baik jika kita melupakan kejadian yang dulu? Kata Bukie Aku kan aguh Pan Shokam mengerti maksud pemuda yang tidak mau memperkenalkan namanya yang sejati Ia mengerti, bahwa jika ia membuka rahasia, Bukie pun akan melucuti Kedoknya akan mengumumkan cara bagaimana ia dan suaminya sudah membalas kebaikan dengan kejahatan Maka itu, seraya mengangkat pedang, ia berkata Ken Siow Hiap telah mendapat kemajuan pesat sekali Dengan jalan ini, aku memberi selamat Aku ingin minta pengajaranmu Bukie tersenyum Sudah lama ku dengar Tiam Hoat kalian berdua yang sangat lihai Katanya Bu Ampue hanya mengharap Tiam Pue suka menaruh belas kasihan Sementara itu, Hotai Chiong sudah mengambil pedang yang dipegang kacungnya Senjata apa yang ingin digunakan Ken Siow Hiap? Tanyanya Melihat Hotai Chiong, Bukie lantas saja ingat kejadian-kejadian pada 4 tahun berselang Ia ingat Kim Kuan dan Chin Kuan yang bisa mengisap racun dan yang kemudian mati sebab tiada makanan Hal ini sangat disayangkan olehnya Ia pun ingat, bahwa Hotai Chiong dan istrinya pernah naik ke Butong untuk mendesak kedua orang tuanya, sehingga ayah dan ibu itu mati bunuh diri Ia ingat pula, bahwa ia pernah dipaksa minum arak beracun, dipukul sampai babak belur dan dilemparkan ke batu gunung Kalau tidak ditolong Yusiao, jiwanya pasti sudah melayang Mengingat itu darah Bukie meluap Hotai Chiong, Hotai Chiong Katanya di dalam hati Hari itu kau menghajar aku sepuas hati, hari ini meskipun tidak mengambil jiwamu, aku akan memberi pelajaran setimpal kepadamu Ketika itu kedua pemimpin Kunlun dan kedua ratus Hwa Sanpei sudah berdiri di empat sudut sambil mencekal senjata mereka yang berkeredepan Sekonyong-konyong Bukie bersiul dan bagaikan sebatang pit badannya meluncur ke atas, akan kemudian, dengan tiba-tiba mengubah arah ke jurusan sebuah pohon We Dengan sekali menggerakan tangan, ia sudah mematahkan sebatang ranting yang penuh bunga dan sesudah itu, barulah badannya melayang kembali ke bumi Ilmu ringan badan Bukie sudah dilihat orang Tapi gerakannya dalam memetik ranting We itu indah luar biasa, sehingga semua orang menjeleng gelengkan kepala, bahkan kagumnya Sementara itu, Bukie sudah bertindak ke tengah gelanggang dan sambil mengangkat ranting pohon itu Ia berkata, biarlah dengan menggunakan ini, Bo Ampue menerima pelajaran dari Hwa San Kunlun Semua orang kaget, kira bagaimana pemuda itu melawan keempat ahli silat dengan menggunakan ranting pohon yang dihias dengan kurang lebih sepuluh kuntum bunga Biarpun memiliki luakang yang sangat tinggi, cabang kayu itu takkan bisa melawan golok dan pedang Pan Syokham tertawa dingin Bagus, katanya Bocah, kau sedikit pun tidak memandang sebelah matuk kepada ilmu silat Hwa San dan Kunlun Bukie tersenyum dan menjawab Bo Ampue pernah dengar cerita seorang Sian Hwa, mendiang ayah, bahwa seorang Sian Pue dari Kunlun P yaitu, Ho Chiok Tu Sian Seng Mempunyai kepandayan luar biasa dalam ilmu memetik him, bersilat dengan pedang dan mencatur, sehingga beliau dikenal sebagai Kunlun Sem Seng Hanya sayang kita terlahir terlalu lambat dan tak mendapat kesempatan untuk bertemu dengan orang tua itu, semua orang mengerti maksud pemuda itu, dengan memuju Ho Chiok Tu, Bukie menghargai Kunlun P yang mempunyai leluhur jempolan, tapi ia memang tak memandang sebelah matuk kepada Sian Bun Jin yang sekarang bersama istrinya Sekonyong-konyong dalam barisan Kunlun P terdengar bentakan menggeledek Anak haram! Betapa tingginya kepandayanmu sehingga kau begitu kurang ajar terhadap guruku? Cacian itu disusul dengan melompatni seorang pria blokan yang mengenakan jubah imam warna kuning Berbareng lompatan itu, pedangnya menikam punggung Bukie, biarpun sebelum menyerang ia mancaci tapi sebab gerakannya cepat luar biasa, maka serangan itu tiada bedanya seperti bokongan Pada detik ujung pedang hampir menyentuh punggungnya, tanpa memutar badan, kaki kiri Bukie menyambar ke belakang dan dengan gerakan yang tak dapat dilihat orang, kakinya sudah menginjak pedang itu di atas tanah Dengan menggunakan seantro tenaganya, si imam membetot pedang itu, tapi sedikit pun tidak bergeming Perlahan-lahan Bukie menengok dan ia segera mengenali, bahwa penyerang itu bukan lain daripada si Hoako yang pernah ditemui di tengah lautan Imam itu yang sangat berangasan pernah mengeluarkan perkataan kurang ajar terhadap mendiang ibunya Insoso Mengingat itu Bukie berduka dan lalu bertanya Apakah kau si Hoako toot yang? Si Hoako tidak menyaut Dengan muka kemerah-merahan, ia terus membetot pedangnya dengan sekuat tenaga Tiba-tiba sesudah menotol badan pedang dengan tumit sepatu Bukie mengangkat kakinya Sebab tidak menduk, si imam terhuyung setindak Tapi berkat kepandainya yang tinggi, dengan mengerahkan lewekang, ia segera dapat mempertahankan diri Tapi, baru saja menggunakan cian kintui, ilmu memberatkan badan supaya bisa berdiri tetap, semacam tenaga yang datang dari badan pedang mendorongnya Tenaga itu adalah begitu hebat, hingga tanpa berdaya ia jatuh duduk Hampir berbareng, terdengar suara teng Dan pedang patah dan ia hanya mencekal gagangnya saja Bukan main malunya Si Hoako, Seng Sunio, istri guru, mengawasinya mencorong dengan sorot metu yang gusar dan ia tahu bahwa ia akan mendapat hukuman Dengan bingung dan ketakutan, buru-buru ia berbangkit Anak haram Tanda petik Bentaknya Sebenarnya Bukie sudah merasa cukup, tapi begitu mendengar cacian anak haram Yang mencaci juga kedua orang tuanya, darahnya lantas saja meluap Bagaikan kilat, ia menghibah seranting Bue dan tiga hiat Di dada Si Hoako sudah tertotok Tapi dengan berlagak pilon ia segera berkata kepada empat lawannya Para Ciam Pue boleh lantas mulai Minggir kau Bentak Pan Shokhang Apa belum cukup? Baik Jawab Si Hoako, tapi badannya tak bergerak Pan Shokhang jadi makin gusar Aku suruh kau minggir, apa kau tak dengar? Teriaknya Baik-baik Sunio baik Jawabnya terputus-putus Tapi ia tetap berdiri tegak Tak kepalang marahnya si jago betina Dia sungguh tak mengerti, mengapa murid itu sungguh kurang ajar Ia belum tahu, bahwa beberapa jalan darah Si Hoako sudah ditotok Bukie Dengan mata mendelik, ia mendorong keras murid yang dianggapnya bandel itu Badan Si Imam terdorong beberapa kaki, tapi badan dan kaki tangannya tetap tidak berubah Sekarang barulah Pan Shokhang berdua suami tahu sebab musababnya Mereka heran bercampur kagum Mereka tak mengerti, bagaimana Bukie bisa menotok jalan darah tanpa diketahui mereka Buru-buru Hota Ichiong menotok beberapa hiat di pinggang muridnya untuk membuka jalan darah yang tertutup Di luar dugaan, Si Hoako masih tetap tidak bisa bergerak Sambil menunjuk tubuh PH yang bersandar pada YS, Bukie berkata Beberapa tahun yang lalu, nona kecil itu sudah pernah ditutup jalan darahnya dan mereka dipaksa untuk minum arak beracun Sedang aku sendiri tidak berdaya untuk membuka hiat yang tertutup Sekarang muridmu pun mendapat pengalaman yang sama Kau tak usah heran, ilmu tiam hiat kita berdua memang berlainan Melihat berubahnya paras muka para hadirin, Pan Shokhang merasa jengah dan untuk menutup rasa malunya Tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia segera menikam alis Bukie Hampir berbareng, pedang Hota Ichiong menyambar punggung pemuda itu Dan kedua kakek Hwa Sanpei pun lantas mulai menyerang Dengan sekali melompat Bukie menyelamatkan diri dari empat senjata Hota Ichiong segera mengirim tikaman ke kedua pinggang Bukie untuk memaksa pemuda itu menangkis dengan ranting Bue Sambil mementil golok sikit dengan telunjuk kiri, Bukie menotol badan pedang Hota Ichiong memutar senjatanya dan memapas cabang yang kecil itu Ia berpendapat, bahwa biarpun lawan memiliki kepandayan tinggi, ranting itu takkan bisa melawan tajam dan kerasnya pedang Di luar dugaan, Bukie pun memutar rantingnya dan memukul badan pedang Tiba-tiba Hota Ichiong merasa dorongan dari semacam tenaga lembek sehingga pedangnya terpental dan menghantam golok si jangkung Aha, Hota Ichiong! Seru kakek itu! Mengapa kau membantu lawan? Paras muka Ho Chiang bun berubah merah, tapi ia tentu saja tidak mau mengaku bahwa pedangnya telah dipukul terpental oleh pemuda itu Omong kosong! Bentaknya seraya menikam Bukie Pertempuran lantas berubah dengan hebatnya Bagaikan hujan gerimis, Hota Ichiong mengirim tikaman-tikaman berantai Sedang istrinya yang bergerak di belakang Bukie berusaha menutup jalan mundur pemuda itu Dari kedua samping kedua kakek Hwa Sanpei mencecer dengan pukulan-pukulan terhebat dari Liang Gye Tzu Hoat Kedua macam ilmu silat itu yang satu ceng Yang lain Hwaan Berasal dari Pekwa dan pulang ke Pekwa Dengan lain perkataan, karena sumbernya sama maka meskipun jurus-jurusnya berlainan pada hakikatnya kedua ilmu silat itu bersatu padu Makin lama keempat tokoh makin saling mengerti dan kerjasama juga jadi makin erat Sebelum bergeberak, Bukie pun tahu bahwa keempat lawannya tak boleh dibuat gegabah Ia hanya tidak menduga bahwa kerjasama antara Hoan Liang Gye Tzu Hoat dan Cheng Liang Gye Kim Hoat bisa sedemikian hebat dan berkat bantuan antara Yang dan Im Kerjasama itu dikatakan tiada cacatnya Tak ada bagian yang lemah, baik dalam serangan maupun dalam pemelaannya Kalau menggunakan senjata biasa, ia masih bisa mendapat bantuan dari senjata itu Apa mau secara tembrang, ia memilih ranting B.E. dan sekarang ia menghadapi bahaya besar Sesudah bertempur lagi beberapa lama, si kakek Kate mendadak menyerang kaki Bukie dengan menggulingkan badan di tanah Bukie berkelit ke samping, ia dipakipan Shokhen Kena bentak jago betina itu dan paha Bukie sudah tertekam Baru saja ia mementil senjata lawan, pedang Hota Ichiong sudah menyambar dan golok kedua kakek itu membabat kakinya Di lain detik, Pan Shokhen sudah lantas saja menikam pula dengan serentak Keadaan Bukie terdesak Dalam bahaya, mendadak ia mendapat serupa ingatan Laksana kilat ia melompat dan bersembunyi di belakang si hoako Pan Shokhen menikam dengan tujuan membinasakan dan bukan hanya untuk menjajal kepandayan Ujung pedang yang menyambar dengan disertai luekang, hampir amblas di badan muridnya Untung juga ia keburu menarik pulang senjatanya, tapi si hoako sudah berteriak dan mengeluarkan keringat dingin Bukie jengkel dan bingung Sesudah bertempur beberapa lama, ia masih juga belum bisa menangkap intisari daripada kedua ilmu silat itu Sebelum dapat menyelam isinya, ia tak akan bisa memecahkannya Maka itu, jalan satu-satunya ialah berkelit kian kemari dengan menggunakan si hoako sebagai tameng Sambil menggunakan siasat menpetak ini, pemuda itu mengeluh Bukie, Bukie, kau terlalu memandang enteng kepada orang gagah di kolong langit Sekarang kau menghadapi bencana Jika bisa keluar dengan selamat, kau harus ingat baik-baik pelajaran yang pahit ini Benar juga kata orang, di luar langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia Pan Shokham merasa dadanya seperti mau meledak Kalau tidak dihadang si hoakyo, beberapa kali ia bisa menikam pemuda itu Kalau menuruti nafsu, ia ingin membuat putus badan si imam Tapi dengan adanya kecintaan antara guru dan murid Ia tentu saja tidak tega turunkan tangan jahat Ho Hujin! Teriak si jangkung Kalau kau tidak mau turun tangan terhadap orangmu, biarlah aku yang turun tangan Sesudahmu Bentaknya dengan gusar Si jangkung lantas saja mengangkat goloknya dan menyabet pinggang si hoako Bukie terkejut Jika kakek itu benar-benar membunuhi imam Maka bukan saja ia sendiri terancam kebinasaan Tapi dalam persoalan ini juga akan timbul sengketa baru Maka itu, dengan menggunakan sinkang Ia mengebut dengan tangan bajunya dan golok si jangkung terpental Hampir berbareng si kec membacok Bukie berkelit ke kanan Tapi ia tidak mengubah arah goloknya yang terus menyamar ke pundak si hoako Ia membuat gerakannya sedemikian rupa Sehingga seolah-olah tidak keburu mengubah arah atau menarik pulang senjatanya Tapi di mulut ia berteriak Si hoako toheng, hati-hati Dengan berbuat begitu, si kec coba menyebar bibit penyakit kepada Bukie Ia mengerti bahwa jika ia membinasakan si hoako Ia akan bermusuhan dengan kunlunpei Tapi dengan pura-pura tidak keburu menarik pulang senjata Ia bisa memindahkan kedosaan ke atas pundak Bukie Bukie memutar badan dan mendorong dada si kec dengan telapak tangannya Napas kakek itu menyesat Buru-buru ia menyambut dengan tangan kiri Tapi goloknya menyambar terus Untung sungguh, sebelum golok mampir di pundak si hoako Kedua tangan itu kebentrok dan si kec terhuyung ke belakang Sehingga goloknya pun membacok angin Sesudah jiwanya ditolong dua kali Si imam merasa sangat berterima kasih kepada Bukie Dan berbalik membenci kedua kakek itu Kalau bisa hidup terus Aku pasti akan berhitungan dengan bangsa Kate dan jangkung itu Katanya di dalam hati Di lain pihak, melihat pemuda itu melindungi muridnya Hota Ichiong dan Pan Shokham merasa girang Mereka bergirang sebab dalam usahanya melindungi si hoakyo Bukie jadi lebih sukar untuk membela diri Mereka sedikit pun tidak merasa berterima kasih terhadap lawan yang sudah menolong muridnya Dan mereka menyerang makin hebat Melihat begitu, tokoh-tokoh siauling, butong, dan gode menggeleng-gelengkan kepala Dan di dalam hati kecil, mereka merasa malu Kalau pemuda itu binasa, sedikit banyak mereka turut berdosa Kedua kakek Hwe Asan Pei terus menyerang dengan hebatnya Sebentar membabat Bukie, sebentar membacok si hoakyo Makin lama Bukie makin terdesak Tak apa jika aku sendiri yang binasa Pikirnya Tapi sangat tidak pantas kalau aku menyeret juga imam ini Memikir begitu, sambil menghantam si jangkung ia mengibas ranting Bwe dan dengan kibasan itu, ia membuka jalan darah si hoakyo Sesaat itu, si kate sembabat kaki si hoakyo dan Bukie menendang pergelangan tangannya Dengan cepat kakek itu menarik pulang tangannya Mendadak si imam yang sudah merdeka mengirim tinju yang tepat mampir di batang hidung si kate Yang lantas saja mengucurkan darah Kepandaian jago Hwe Asan Pei itu banyak lebih tinggi daripada si imam Tapi sebab diserang sedari tidak diduga-duga, ia tidak keburu berkelit lagi Kejadian yang lucu itu disambut dengan gelap tertawa Si hoakyo, mundur kau Bentak pan syokhem sambil menahan tertawa Baiklah, jawabnya Bangsat jangkung itu masih hutang satu tinju Tiba-tiba si kate menyapu kaki si hoakyo, membacok dan menyikut Duk, sikut kirinya mampir di dada si imam Tiga gerakan berantai itu adalah salah satu jurus terlihai dari Hwe Asan Pei Tubuh si hoakyo bergoyang-goyang dan tanpa tercegah lagi, ia muntah darah Bagaikan kilat, Hota Ichiong menempelkan telapak tangan kirinya di pinggang si murid dan dengan sekali mendorong, tubuh yang tinggi besar itu sudah terpental beberapa tombak jauhnya Sungguh indah pukulan itu Katanya, seraya mendongak si kate dan seret Pedangnya menikam bukiye merupakan bukti bahwa Chiang Bun Jin Kun Lun Pei memang bukan sembelarang orang Sesudah penghalang menyingkir, keempat jago itu menyerang makin hebat Dua golok dan pedang berkeluat kelebat bagaikan titiran dan bukiye seolah-olah dikurung dengan sinar senjata Dengan tenaga dalam yang sangat kuat, ia tidak merasa lelah Tapi serangan-serangan itu dengan perubahan-perubahannya yang aneh-aneh dengan sesungguhnya terlampau hebat Ia mengerti bahwa dalam dua ratus atau tiga jurus lagi, ia akan binasa K.I.O.E. Yang Sinkeng yang dimiliki bukiye didapat dari K.I.U. Yang Sinkeng gubahan tatmocousu dari India Sedang kian pun tai loie berasal dari Iran Kedua ilmu ini boleh dikatakan puncaknya kepandayan manusia Di lain pihak, kedua ilmu silat lianggie itu digubah dari macam-macam ilmu Tiongkok asli yang dicampur dengan kedudukan-kedudukan patkwa dari buwong Jika seseorang sudah melatih diri sampai pada tingkat tertinggi dari ilmu tersebu Maka ia akan banyak lebih liai daripada orang yang mempunyai kian kun tai loie sin kan Tapi sebab kitab Pian Keng, kitab tentang patkwa, sangat sukar dipelajari Maka keempat jago itu baru mengenal kulitnya saja Kalau bukan begitu, siang-siang bukiye sudah binasa Sambil bertempur, pemuda itu terus mengasah otak Kalau mau dengan menggunakan ilmu pengenteng badan dengan mudah ia bisa meloloskan diri dari kepungan Keempat tokoh itu tak akan mampu mengejarnya Akan tetapi jika ia lari, tujuannya yaitu mendamaikan permusuhan antara enam partai dan Bengkau akan gagal sama sekali Sesudah memikirkan bolak-balik, ia mengambil keputusan untuk bertahan terus dan baru menyerang sesudah keempat lawannya lelah Tapi di luar dugaan, keempat orang tua itu memiliki tenaga dalam yang sangat kuat dan aneh sampai kapan baru menjadi letih Biarpun sudah berada di atas angin, di dalam hati keempat jago itu merasa sangat tidak enak Mereka merasa malu pada diri sendiri Dengan mengingat kedudukan dan nama mereka, jangankan empat lawan satu, sedang satu lawan satu pun sudah sangat hilang muka Lebih daripada itu, sesudah bertempur tiga empat ratus jurus, mereka belum juga bisa merobohkan Bukie Untung juga, pemuda itu sudah lebih dahulu menjatuhkan pendeta suci Kongseng Sehingga kalau malu, malu beramai-ramai Makin lama Bukie makin terdesak, tapi tak gampang-gampang ia bisa dilukai Pada detik-detik yang berbahaya ia selalu dapat menyelamatkan diri dengan berkelit atau menangkis dengan ranting Bue yang disertai Sinkeng Di lain pihak, keempat tokoh itu mempunyai pengalaman luas dan kenyang menghadapi lawan berat Makin lama bertempur, mereka makin tidak berani berlaku sembrono Seraya mengempos semangat, mereka mendesak setingkat demi setingkat Para tetua keempat partai mengikuti jalan pertandingan dengan penuh perhatian dan saban-saban memberi penjelasan serta petunjuk kepada murid-murid mereka yang berdiri di sekitar lapangan Lihatlah kamu semua Kata Biat Kot Sutai kepada murid-muridnya Ilmu silat pemuda itu sangat luar biasa Tapi keempat pemimpin dari Kun Lun Pei dan Hwe Asan Pei sudah menjepitnya, sehingga ia tidak bisa bergerak lagi Ilmu silat dari Tiong Goan tak akan bisa ditandingi oleh segala ilmu siluman dari Si Hek Liang Gie berubah menjadi Susiang dan Susiang berubah menjadi Petkwa Dalam ilmu silat itu terdapat 8 x 8 64 Kie Pian, perubahan yang luar biasa, dan x 44 Teng Pian, perubahan yang sudah tetap, 64 dikali dengan 64 sehingga sama sekali ada 4096 perubahan Di antara macam-macam ilmu silat di kolong langit, ilmu silat Liang Gie lah yang mempunyai banyak perubahan Sedari Bukie turun ke gelanggang Chiu Kou Yak sangat berkhawatir akan keselamatannya Karena sangat disayang oleh Sang Guru, nona itu sudah diberi pelajaran kitab Yakeng Sekarang dengan menggunakan kesempatan baik, ia segera berkata dengan suara nyaring Suhu, menurut pendapat Teo Chu, biarpun jurus-juruannya sangat beraneka warna Intisari dari Cong Hon Siang Gie ialah Tai Kek menjadi Im Yang Liang Gie Yang terdiri dair Tai Yang dan Xiao Im Inilah yang dinamakan Xiao Yang dan Tai Im Inilah yang dinamakan Susian Kalau tidak salah meskipun pukulan-pukulan keempat Ciam Puei itu hebat luar biasa Tetapi yang paling lihai adalah pohoatnya, tindakannya Karena ia menggunakan bicara dengan menggunakan tenaga dalam tanpa merasa semua orang menengok kepadanya Meskipun sedang bertempur mati-matian, Kuping dan Matu Bukie tetap berwaspadat terhadap keadaan di luar gelanggang Dan setiap perkataan Nona Chiu didengar tegas olehnya Mengapa ia bicara begitu keras? Tanyanya di dalam hati Apakah ia sengaja ingin memberi petunjuk kepadaku? Penglihatanmu sedikit pun tak salah Kata Biat Kout Aku merasa girang, bahwa kau bisa menangkap intisari dari ilmu silat para Ciam Puei Ya, kata pula si Nona pada diri sendiri Kian di selatan, Kun di utara, Loodi di timur, Kan di barat, Cin di timur laut, Tue di tenggara, Sun di barat daya, Gin di barat laut Dari Cin sampai Kian dinamakan Sun, menurut, dari Sun sampai Kun dinamakan G, melawan Sesudah berdiam sejenak, ia berkata lagi dengan suara lebih keras Suhu, tak salah, tepat seperti yang diajar olehmu Cheng Liang Gie Kiam Hoat dari Kun Lun Pee adalah Sun yang meliputi kedudukan dari Cin sampai pada Kian Hoan Liang Gie Tsu Hoat dari Hwa San Pee ialah Gek yang meliputi kedudukan dari Sun sampai Papa Kun Suhu, bukankah begitu? Mendengar perkataan muridnya, Biat Kout jadi girang sekali Ia mengangguk beberapa kali dan berkata Anak, kau tidak menyianyikan capai lelahku Nenek itu adalah manusia yang paling jarang memuji orang Perkataannya itu adalah pujian tertinggi yang dapat diberikan olehnya Dalam girangnya, Biat Kout sedikit pun tidak memperhatikan suara Cie Jack yang sebenarnya terlampau nyaring Tapi banyak orang sudah melihat keluar biasaan itu Melihat banyak metu ditujukan kepadanya Cie Jack lantas saja pura-pura tergirang-girang dan berkata sambil menepuk-nekpuk tangan Suhu, benar, Su Siang Chiang dari God B.Y.P. kita Dalam bundarnya terdapat persegi, Im dan Yang saling bantu-membantu Yang bundar yang berada di luar adalah Yang Yang persegi, yang di tengah-tengah, ialah Im Yang bundar, yang bergerak dinamakan Tian, langit Yang persegi, yang diam, tenang, dinamakan Te E, bumi Dengan demikian, dalam ilmu silat kita itu terdapat langit, bumi, Im, Yang, persegi, bundar, bergerak dan diam Menurut pendapatku, Su Siang Chiang lebih unggul setingkat daripada Ceng Hoan Liang Gie Biat Kot yang memang selalu merasa bangga akan kelihayannya Su Siang Chiang jadi makin girang Tak salah apa yang dikatakan olehmu Katanya selalu bersenyum Akan tetapi, kelihayan ilmu silat itu tergantung atas kepandaian dan tenaga dalam diri orang yang menggunakannya Di waktu kecil, Bukyai sering mendengar ceramah-ceramah mengenai pelajaran kedudukan Pahat Kua Karena ia keng adalah kitab yang terutama dipelajari oleh murid dua butong dan luakang butong P juga berdasarkan kitab itu Mendengar perkataan nona Ciu mengenai Su Siang Chiang, Sun dan Gok, ia terkejut Ia segera memperhatikan pohoat, tindakan, dan jurus dua keempat lawannya dan benar saja Semua itu berdasarkan perubahan dua dari Su Siang Pet Kua Sekarang ia mengerti, mengapa Kian Kun Tai Loie tidak bisa bergerak Pada hakikatnya, kalau sama-sama sudah mencapai puncak kesempurnaan Ilmu silat Sihek tidak akan bisa menandingi ilmu dari Tiong Goan Bahwa Bukyai masih terus bisa mempertahankan diri adalah karena ia sudah memiliki ilmu Sihek sampai pada tingkat yang tertinggi Sedang keempat lawannya baru mengenal kulit-kulit dari ilmu silat Tiong Goan itu Sihek daerah barat Dalam sekejap ia sudah dapat memikir beberapa care untuk merobohkan lawannya itu Tapi ia masih bersangsi Kalau kini aku menjatuhkan mereka, biat Kut akan mendusin dan menggusari nona Ciu Pikirnya Nenek itu sangat kejam Ia dapat melakukan perbuatan apapun juga Maka ia tak lantas mengubah care bersilatnya Tapi sekarang, berbeda daripada tadi Ia bisa melayani dengan tenang sambil memperhatikan jurus-jurus lawan Makin lama ia makin tahu seluk-beluk Ceng Hoan Liang Gie Sementara itu, melihat keadaan Bukyai tak berubah Ciejak jadi makin bingung Dalam repotnya melayani musuh Ia tentu tak bisa lantas menangkap ilmu silat yang sangat tinggi itu Pikirnya Melihat Bukyai makin terdesak Ia jadi nekat Sambil menghunus pedang Ia melompat masuk ke dalam gelanggang Suiye Ciampoe Serunya Jika kalian tidak bisa merobohkan bocah itu Biarlah aku yang mencoba-coba Hota Ichiong jadi gusar Jangan rawel Minggir kau Bentaknya Alis Pan Shokhem berdiri Pernah apa kau dengan bocah itu? Tanyanya dengan suara keras Kau mau melindungi dia? Kun Lun Pei tak boleh dibuat permainan Karena topengnya dilucuti Paras muka Ciejak lantas saja berubah merah Ciejak balik Terima kasih telah menonton!